musik musik rasanya bahagia sekali alhamdulillah akhirnya memiliki suami ya enjoy enjoy the process terus ini kan next chapter juga kan jadinya ya lagi seneng-senengnya dan lagi transisi juga ya mungkin ada culture shock juga gak sih culture shock iya ada culture shock tapi kita bisa adjust each other karena kayak kita mau sok sama belajar dia juga mau belajar tentang Indonesia jadi mungkin beda bahasa ya kak nah komunikasinya gimana sih apa memang dari sebelumnya udah biasa gitu kalau komunikasi sebenernya kita gak ada masalah ya karena kita pakai bahasa inggris jadi ya apa namanya sih mungkin dia ada mencoba berbahasa indonesia atau korea apa sih kak bisa sih bahasa indonesia itu sedikit untuk rencana bulan madu iya bulan madu sih palingan kita ke jerman sih jerman rencana rencananya kapan tuh kak bulan marit ya kayaknya insya Allah mungkin untuk nextnya nih kakak bakal tinggal di indonesia kak atau disana gitu kak tetep sih di indonesia cuman mungkin kayak sering jalan-jalan kali ya mungkin apa sih yang memutuskan pengen menikah dengan suami iya because he is the one kayak jawaban lain karena dia jodoh ya jadi ya udah alhamdulillah berdekatannya berapa lama sih? gak terlalu lama sih cuman emang udah terkenal dia dari tahun lalu tapi emang kita baru aja emang mungkin kalo suami sendiri nih ya sekarang ini memang udah tinggal lama disini apa memang waktu itu pas ketemu sama kakak? iya waktu ketemu aja sih sebenernya tahun lalu kita ketemu terus dibalik lagi ke negaranya terus baru ketemu lagi baru sam banget terus langsung nikah tapi mungkin kalo istri kan suka ngasakin atau bikin kopi suami itu seperti apa sih? apa ya kak? karena makanan aku sama indonesia jadi kita paling bikinnya kayak omlet teppuccino that's it udah mungkin suami sendiri nih kak ada kesan-kesan gak sih tinggal di indonesia nih mungkin mulai menetap ya kaget pasti tapi happy kok maksudnya kan dia juga ada aku juga terus sama my family juga welcome banget jadi ya untuk makanan nih makanan di indonesia gimana? dia suka apalagi yang berhubungan dengan filmnya kayak misalkan gado gado, ketoprak terus apalagi ya kayak gitu deh yang kacang-kacangan berarti selama ini mungkin sejak di indonesia kulineran terus dong kak sebelumnya sih belum banyak kita masih mau banyak explore banget sih cuman nanti di habis itu oke mungkin kakak maaf sebelumnya aku mau nanya soal yang itu sebelumnya kan hubungan baik-baik aja gitu ya mungkin sekarang gimana sih kak hubungannya apakah sudah ngobrol bareng mungkin aduh itu biar diurus sama pihaknya berwajib aja gak mau banyak nanggepin mungkin kak mungkin sebelumnya kan pacaran sama indonesia mungkin dapet suami orang bulu emang sebelum pengen menikah dengan warga negara asing atau seperti mereka enggak sih kan namanya jodoh ya kak emang ya ini cocok juga sifatnya segala macemnya kayak yaudah deh kita mah hidup yang bener-bener aja ya kalau ada yang baik ya kenapa enggak gitu mungkin sebelumnya sebelum memutuskan menikah kan suami warga negara asing apa sih yang harus diperhatikan sebelum menikah dengan warga negara asing oh kita ngurus ini sih mas ngurus apa namanya pertikahan ini lumayan import ya buat kita berdua tapi kan yang itu prosesnya ya jadi ini nikmatin aja mungkin ada tips dan triknya sebelum menikah dengan warga negara asing tips dan triknya tips dan triknya apa ya yang penting harus sabar ya ngurus dokumen kalau misalkan ini soalnya lumayan ribet ya biasanya kan kalau misalkan orang tinggal nikah, kalau kita kan ini enggak jadi kayak kita butuh CNA itu segala macem jadi emang you put the details of the document jadi sempet kesulitan ya untuk lumayan struggle sih step struggle is real cuman kayak kalau misalkan kita yang happy jadi yaudah gitu soalnya aku gak tau ya cuman aku merasa sangat amat dipermudah mungkin emang niatnya baik jadi alhamdulillah lah namanya jodoh kok gak kemana tapi ngurusin pernikahan kemarin sama dokumen-dokumen itu berapa lama sih wah kita jujur gak lama kita cepet banget dan prosesnya dimudahkan bahkan orang-orang yang customin baju aku dekor segala macem itu bener-bener cepet banget kayak bener-bener sat-sat-sat mungkin pendekatannya seru adjusnya berapa lama sih adjusnya apa adjus? adjusnya ah gak lama sih kita kak adjusnya ini terakhir deh kak kemarin kan sempet katanya ditemenin sama dia adjus gak ada deh itu berarti bohong ya kak i love you bye bye bye